Tidak seperti di awal pandemi pada 2020, Rahmat Saputra, pedagang alat kesehatan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, mengaku masker dagangan yang sepi pembeli pada Januari ini. Kenaikan angka kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia tidak mempengaruhi angka penjualan masker di tempatnya. Stok masker Januari di tokonya baru terjual 50%. Padahal pada 2020, saat angka kasus positif COVID-19 di Jakarta meningkat, yang bisa menjual sedikitnya 500 kotak masker dalam sehari. Saat ini harga masker cenderung normal, mulai dari Rp12.000 hingga Rp145.000 per kotak. Beda jauh. Kalau dulu kan bisa penjualan sehari Rp500 jutaan bisa. Kalau sekarang enggak, jauh banget. Sehari dari penjualan masker bisa dapat berapa rupiah? Sekarang rata-rata aja? Rata-rata ya paling di bawah sejuta ratusan ribu lah. Begitu pula dengan pedagang obat dan vitamin. Harga vitamin yang dijual Yoyon di tokonya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp300.000. Memasuki 2022, dalam sehari, Yoyon hanya mampu menjual rata-rata 4 botol vitamin per hari. Padahal pada 2021, dia bisa menjual rata-rata hingga 300 botol vitamin per hari. Kenyataan sendiri memang masyarakat masih adem-adem aja di permukaan ini kan gitu. Malah bisa dibilang memang masih sepi lah bisa dibilang seperti kayak begitu ini. Menurut Bapak karena apa nih dia sepi begini? Kekebanyakan belanja orang atau bagaimana ini? Mungkin salah satunya itu. Tapi yang jelas mungkin karena mereka juga sudah yakin dengan vaksinasi kemarin sampai udah dua kali. Kemudian mereka juga sudah prepare dengan penyediaan obat-obatan di rumah. Mungkin vitamin-vitamin juga untuk imun tubuh. Mungkin juga sudah mereka siapkan gitu. Meski penjualan masker dan vitamin tergolong sepi, ada saja warga yang rutin mengkonsumsi vitamin karena khawatir terpapar virus corona varian Omikron. Setiap hari diminum vitamin D-nya. Jadi selalu sedia vitamin D di rumah. Kenapa? Kenapa? Kenapa menjaga daya tahan tubuh? Udah itu udah vaksin dua kali, ya takut kena aja. Hingga 15 Januari 2022, Kementerian Kesehatan mencatat kasus positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia mencapai 748 kasus. Pemerintah menyembah warga waspada terhadap kenaikan jumlah kasus varian Omikron. Meski menjaga daya tahan tubuh agar tak terpapar virus corona telah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini, namun mengkonsumsi vitamin bukan satu-satunya cara agar terhindar dari COVID-19. Tetap terapkan protokol kesehatan ketat dimanapun memakai masker, terutama saat berada di ruang publik. Victor Pengaribuan, Galuh Prestisa, Jakarta.